Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal ngebahas tentang kisah hero Silvana Mobile Legends Silvana adalah hero dengan role fighter dengan title Holy Knight Silvana menggunakan senjata tombak Wajahnya cantik Silvana adalah seorang putri kerajaan Monian Mempunyai masa lalu kelam karena 15 tahun yang lalu adiknya Pangeran Aurelius II Yang saat itu masih bayi Berusia 1 tahun menghilang secara misterius Ruangan itu ada tanda cakar dan para penjaga yang melindungi Pangeran juga tewas terbunuh Padahal Pangeran Aurelius adalah calon penerus tahta kerajaan Monian Silvana adalah kakak dari Pangeran Aurelius II yang baru berusia 8 tahun saat tragedi itu terjadi Silvana sangat terpukul dan tidak dapat menerimanya Saat ini Silvana berusia 23 tahun dan sampai saat ini Silvana masih terus mencari adik kandungnya Sebagai seorang putri raja, Silvana ikut terjun ke medan perang bersama para bawahannya yang tangguh Yaitu Lightborn Squad Yang terdiri dari Tigreal, Fanny, Harith, Alucard, dan Granger Mereka adalah prajurit yang akan bersama sang putri untuk membasmi para iblis Dark Abyss Wake up, Chevalier Tigreal My inner life will instruct you Chevalier Alucard Silvana tidak mengetahui kalau adiknya adalah Diroth, Sang Pangeran Kegelapan Dari bayi, Diroth diculik oleh iblis Dark Abyss Dilatih bertempur oleh Tamus dan diajarkan trik, penipuan, dan strategi militer oleh Alice Pangeran Aurelius II dibuat menjadi Pangeran Kegelapan Bernama Diroth dan merupakan pejuang terkuat di antara para iblis Apakah Silvana sanggup membunuh adiknya sendiri yang sudah menjadi iblis? Atau apakah Diroth bisa menjadi manusia lagi karena kasih sayang kakaknya? Iblis seperti Alice memang mengincar kelemahan manusia, yaitu perasaan Perasaan sayang Silvana kepada adiknya yang sudah menjadi iblis dimanfaatkan oleh Alice Lightbound Squad juga pasti akan berhati-hati setelah mengetahui Diroth adalah putra makota Mereka belum tentu sanggup membunuhnya Oke itu adalah kisah Silvana Mobile Legends yang berhubungan dengan Diroth Let my bullets be the names in your coffin Let me protect you my Monion Empire Sangat tragis sih kakak dan adik harus bertemu di medan perang karena manipulasi para iblis Segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sampai jumpa